assalamualaikum di kesempatan pada siang hari ini saya akan menyapa teman-teman semua dimanapun berada semoga selalu diberi kemudahan dalam segala bentuk apapun kesulitan apapun ya kali ini saya akan melakukan pengiriman ayam kalkun ini adalah ayam kalkun blueslet Indok satu jantan dua betina dan dua pasang remaja kalkun blueslet ditambah satu pasang kalkun Royal Palem pengiriman ini akan saya kirim ke Medan melalui jalan darat dengan ekspedisi bis dan pada kesempatan siang hari ini saya akan memperlihatkan untuk teman-teman bagaimana langkah-langkah ketika saya melakukan pengiriman dengan jarak tempuh yang bisa dibilang ini sangat ekstrim karena menempuh kurang lebih perjalanan antara empat hari empat malam oleh karena itu saya akan memperlihatkan bagaimana ketika saya melakukan langkah-langkah packing dan apa yang harus saya persiapkan ketika saya menerima paketan jarak yang lumayan jauh ya ini adalah satu betina induk dan sepasang remaja itu dalam satu peti karena perjalanan yang sangat jauh dalam satu peti ini saya hanya berani isi tiga ketika sepasang apa ketika tidak ada jantan yang dewasa untuk yang jantan untuk yang ada jantan dewasanya karak kami untuk satu peti palet bekas buah ini kami hanya berani memberikan satu peti itu satu pasang aja untuk perjalanan jauh namun untuk perjalanan yang hanya memakan kurang lebih 24 jam saya berani untuk mengisi satu paket induk yaitu satu jantan dua betina ya tentunya untuk perjalanan yang sangat jauh teman-teman yang harus diperhatikan adalah dari packingan tersebut packingan harus betul-betul sangat kuat ventilasi sekali lagi tetap dibikin yang terbaik ventilasi karena yang untuk dikhawatirkan di dalam bagasi ini nanti akan lama banget jadi ketika pintu bagasi itu dibuka hanya ketika mungkin saat kendaraan itu berhenti istirahat makan siang atau penumpang pada mandi itu baru pintu bagasi dibuka jadi usahakan teman-teman untuk perjalanan jauh gunakanlah peti palet seperti ini karena saya dari apa yang dulu-dulu saya lakukan dengan peti palet seperti ini saya bisa meminimalisir resiko kematian di jalan entah terlalu penuh entah kurang oksigen dan lain-lain terus yang tentunya untuk keamanan dari barang yang kita paket tentunya itu sangat kuat kalau dengan peti bekas palet buah ini karena tutupnya juga harus menggunakan bekasan dari kayu-kayu yang sudah dilepas di toko itu kita ambil juga kita minta kalau ada kalau nggak ada ya beli satu lagi nanti dibukar seperti itu dan kali ini saya akan menyiapkan bekal untuk bekal saya untuk perjalanan ke Medan untuk menempuh 4 hari 4 malam itu saya memakai pakan dengan saya bikin silase silase itu berubah seperti fermentasi namun tidak ada tambahan probiotik atau apa-apa namun kita hanya menggunakan n aerob kedap udara jadi kenapa saya menggunakan silase seperti ini untuk bekal karena untuk menghindari dari kebusukan ketika rangsung makan itu sudah kita campur langsung kita kon dari kondimen kondimen semua kita campur kita jadikan satu dan kita beri air itu nanti akan busuk ketika kita tidak melakukan langkah n aerob seperti apa yang saya lakukan jadi silase itu intinya adalah n aerob dari tempat yang kedap udara untuk menyimpan bahan pakan tersebut ya ini adalah kangkung dan ini adalah pur pur sebagai penguat makanan lah intinya ya buat stamina di jalan harus ada yang memang benar-benar kualitas untuk doping ibaratnya dan ini adalah bekatul bekatul saya menggunakannya juga cukupnya ke jika teman-teman ingin meniru secukupnya aja coba bayangkan kalau tidak teman-teman an aerob silase pasti dengan langsung seperti ini satu hari sudah busuk nah ini adalah ampas tahu ini kebetulan kebetulan di rumah ada ampas tahu jadi saya tambah ampas tahu dan semua bahan tersebut saya campur dan saya tambah air semuanya harus merata dari pur saya campur kangkung sama dedek sama ampas tahu tersebut saya campur sampai nanti ketika udah tercampur itu hanya menghasilkan karakter pakan yang kita campur itu cuma basah-basah keringat jadi paham ya basah-basah keringat itu ketika dipegang itu cuma meninggalkan bekas air sedikit di tangan kita tidak seperti ini jadi masih bisa rontok untuk dipegang terus dilepas itu masih bisa rontok pecah itu saya menggunakan apa saya melakukannya seperti itu dan ini saya masukkan ke dalam ember dan embernya tentunya jangan yang apa bocor atau pecah harus ember yang betul-betul rapat rapat dan karena nanti akan kita bikin kedap udara setelah kita masukkan ember itu harus dipadatkan sepadat-padat mungkin ini harus dipadatkan sepadat-padat mungkin ya itu juga akan menghasilkan silase yang sempurna juga ketika kita padatkan yang kita taruh di dalam ruangan air tersebut ini bisa ditiru teman-teman semua ketika bekal itu harus diramu diracek sebelum berangkat untuk jaga-jaga ini sebenarnya model seperti ini kuat antara 2-3 bulan itu tidak busuk kalau n-aeropnya bagus proses pengedapan udaranya itu betul-betul kedap itu tiga bulan masih aman ini saya kasih plastik dan tentunya plastiknya juga diusahakan jangan ada yang bocor kita tali dengan karet ban yang kenceng ya itu karena memang karet ban itu sifatnya akan nanti elastis jadi bagus untuk kamu kita tarik kita preskan seperti ini ya teman-teman bisa dilihat bisa ditiru ketika teman-teman mau melakukan hal yang sama seperti saya ini sudah saya coba beberapa tahun dari dulu itu ketika saya mengirim paketan hewan jauh saya bekal itu udah saya ramu di rumah dan jadi nanti kru tinggal buka tinggal menutup kembali pakan tidak busuk sampai empat hari lima hari dan ini saya akan tulis dari di tempat ember tersebut untuk mengingatkan kru bahwa pakan itu mulai saya suruh ngasihkan hari Sabtu pagi sekarang hari Kamis jadi untuk esok itu udah ada bekal yang saya taruh nanti yang untuk saya taruh sekarang itu untuk sampai besok sore masih ada Insyaallah dan ini bekal ini untuk Sabtu sore dan Minggu Minggu diperkirakan tiba sampai Medan itu Senin pagi ya teman-teman lihat ini air minum juga sudah saya bawakan tadi juga sudah saya bawakan dan sekarang adalah tinggal nunggu bis di jalan karena kita udah janjian mudah halo udah janjian itu udah punya langganan mudah pasti aman barang paketan ya demikian apa yang bisa saya sampaikan apa yang saya lakukan ketika saya melakukan pengiriman Insyaallah teman-teman juga bisa meniru Insyaallah juga aman karena saya sudah mempraktekan dan sekian dari saya terima kasih untuk teman-teman yang setia dengan channel ini semoga bermanfaat bagi semua terima kasih terima kasih